Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah kalau Mbak Tiara sendiri ngerasain cuaca akhir-akhir ini di Bengkulu seperti apa? Ya cuacanya ini ya, galau-galau kayak gitu ya, gloomy-gloomy. Label kayak mental amat SMP ya. Hujan, tiba-tiba panas, hujan lagi. Ini jadi musim-musim sakit ya. Ini flu ini udah mulai binteng-binteng nih karena cuaca yang kayak gini. Ya betul, harus jaga kesehatan juga ya dengan kondisi cuaca sekarang berubah-rubah, panas, hujan juga gitu. Nah ini juga berarti untuk para pemirsa kita akan antarakan nih informasi perakiran cuaca. Satu persatu dari sembilan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bengkulu dari BMKG Fatmawati Bengkulu. Untuk kabupaten pertama, itu dari kabupaten Rejang Lebong, itu siang ini akan terjadi hujan petir. Wah kalau hujan petir nih, hati-hati nih gitu kan. Siapa tahu hujannya gede, nanti bisa longsor juga, bisa apa juga gitu kan. Suhu di sekitar 19 sampai 31 derajat celcius. Untuk kabupaten Kepahyang, itu juga hujan petir. Suhu di sekitar 19 sampai 31 derajat celcius. Dari kabupaten Seluma, ini Seluma nih mbak. Iya, kabupatenku. Kabupaten tercinta ya. Hujan petir untuk siang ini, suhu di sekitar 22 sampai 32 derajat celcius. Dari kabupaten Lebong, juga hujan petir, suhu di sekitar 16 sampai 31 derajat celcius. Ini rata-rata hujan nih, 4 kabupaten pertama. Iya. Dari kabupaten Bengkulu Utara, hujan petir juga, suhu di sekitar 21 sampai 31 derajat celcius. Untuk kabupaten Muko-Muko, itu hujan. Nggak ada petirnya ya. Nggak ada petirnya. Hujan aja, suhu di sekitar 23 sampai 32 derajat celcius. Dari kabupaten Bengkulu Selatan, hujan petir, suhu di sekitar 23 sampai 32 derajat celcius. Untuk kabupaten Kaur, itu hujan, suhu di sekitar 20 sampai 32 derajat celcius. Dan kota Bengkulu juga, tadi udah pagi udah mendung-mendung ini kan gitu. Untuk kota Bengkulu, hujan petir siang ini. Jadi, untuk masyarakat kota Bengkulu, harap yang berkendara roda 2 bisa membawa mantel gitu ya. Biar nggak kehujanan, kayak gitu. Suhu di sekitar 24 sampai 32 derajat celcius. Untuk kabupaten terakhir, yaitu kabupaten Bengkulu Tengah, suhu di sekitar 24 sampai 30 derajat celcius. Perakhiran cuaca siang ini, hujan petir. Baik itulah tadi pemirsa informasi perakhiran cuaca yang kami dapatkan dari BMKG Fatmawati Bengkulu untuk sembilan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bengkulu. Kalau Mbak Tiara sendiri, artinya kegiatan mengganggu nggak dengan cuaca sekarang, Mbak? Lumayan ya. Lumayan ya? Karena untuk kegiatan ruang temu ya, atau kegiatan sehari-hari? Kegiatan sehari-hari, kegiatan ruang temu, seperti apa? Lumayan ya, karena apalagi kalau kelas pagi nih. Kalau kelas pagi, kadang bu hujan, bu. Kalau ngajar bu hujan, bu. Yalah kita mundurkan. Ya, lumayan. Apalagi kalau ke arah UNIP kan banyak banjir ya, di ruang makmur. Oh iya, kalau hujan deras. Kalau hujan juga kan bisa nyebabkan banjir, juga terkendala juga ya. Iya, betul. Jangan belajar mengajarnya juga. Harus fluktuatif juga nih, harus bisa memberikan solusi juga nih, dosen muda nih. Iya, salah satu caranya karena kebiasaan COVID online, ya terpaksa kita online kan. Dan sekarang memang benar-benar ini ya, nggak tabu lagi untuk belajar online ya mbak ya. Memang udah depan laptop. Udah biasa, udah dua tahun kan COVID. Malah justru malah sekarang tuh, apa ya, rasa kangennya memang harus di, ini ya, maksudnya harus ketemu langsung. Iya. Salah satunya juga ruang temu juga. Ruang temu, iya. Nggak online aja kan mbak ya, bukan hanya di sosial media aja, tapi bertemu langsung nih, bersama teman-teman yang lainnya. Oke, ditahan dulu ceritanya, nanti kita akan berbakat cerita lagi di segmen berikutnya. Untuk para pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Selamat menikmati.